Karena masing-masing OPB juga punya program mungkin yang bisa dikolaborasikan dengan kampung Sejahtera Mandiri ini. Itu silahkan mungkin tujuan-tujuannya, ada beberapa tujuan untuk tujuan wisata misalnya. Misalnya semua itu adalah dalam rangka bagaimana kampung ini bisa diperdayakan. Artinya tujuannya selain juga tujuan wisata misalnya dan lain-lain. Tapi harapan kami kampung ini bisa atau mampu juga mengurusi permasalahan kejahteraan sosial atau penyandang masalah kejahteraan sosial di wilayah masing-masing. Itu sebenarnya yang kami harapkan. Bahwasannya kampung Sejahtera Mandiri ini adalah merupakan bentuk daripada potensi dan sumber kejahteraan sosial selain Karangtaruna, Tagana, kemudian PSM, TKS, dan lain sebagainya. Jadi yang namanya KSM ini tidak milik satu SKPD. SKPD bersama milik pemerintah kota Tangra. Mana yang kita butuhkan? Kita bikin surat. Ada kesulitan nanti ke Dinsos. Kita membantu untuk memperkuat. Akan berkurnasi dengan tidak terkait dengan membuatkan surat. Lambat? Belum ada jawaban? Boleh juga Pak baik melalui kabin, melalui saya, melalui Pak Kadis. Tolong ini SKPD ini belum juga nih. Ya bisa kita nanti koordinasi juga bersama. Ya tadi mungkin intinya Pak Sobirin ya, Pak Pak Ami, dari teman-teman KSM nanti bersurat, biasa resmi itu, apa namanya, terkait dengan kebutuhannya apa, buat surat ke OPD terkait. Dan nanti kalau misalkan sudah melakukan bersurat, tapi belum ada realisasi, nanti bisa kirim ke grupnya. Nanti kita bantu untuk komunikasikan dengan OPD-OPD terkaitnya. Pelatihan tata buka di 13 KSM, dan nanti ABT nambah 6 lagi, 6 KSM. Satu, untuk disabilitas. Jadi yang KSM tinggal sisa 5, nanti pelatihan tata buka di ABT akan dilaksanakan untuk 5 KSM yang belum. Nah kalau berdasarkan data yang ada nih, untuk sekarang ini sepertinya pas tuh. Nanti yang hadir pada hari ini aja, Bu Haji, Bu Haji Rasyani ya, untuk diikutkan pelatihan tata buka. Ya kalau saya lihat daftar dari 16 KSM tuh, sebagian sudah semua, sisa tinggal 6 lagi nih. Ada 6, nanti masukkan untuk kegiatan di ABT. Nah terkait dengan, itu pun nanti kita ada pembinaan. Pembinaan ke Kamu Sejata Mandiri. Itu sebanyak 5 KSM juga pelaksanaan. Nanti kita informasikan KSM-KSM mana saja yang mendapatkan pembinaan. Jadi kubunya, pelatihan tata buka-nya ada 5 KSM, dan pembinaannya kita roso ke KSM-KSM ada 5 lokasi. Nah itu terkait dengan kubu dan pembinaan. Nah itu juga ada sekedar informasi terkait dengan program di bidang dayasus. Bidang dayasus itu sekarang yang lagi booming ya Pak, yang lagi ini bantuan sosial mahasiswa miskin. Nah ini perlu disampaikan juga ke teman-teman KSM nanti untuk disampaikan kembali ke warga masyarakatnya yang ada di KSM. Jadi di Insos Kota Tantran, melakukan pemberian bantuan sosial untuk mahasiswa miskin. Nah itu bantuannya sebesar 6 juta. Diberikannya tidak secara terus menerus. Nah untuk mengelola data fakir miskin ini, kami mohon bantuannya barangkali ada data yang belum masuk kepada kami. Karena disini data, data yang kami kelola itu disamping data PMKS, juga data DTKS. Kalau data DTKS mungkin bisa melalui operator data atau melalui PSM. Nah sedangkan data PMKS disamping pengolahannya dari data DTKS, kami berharap bisa juga barangkali KSM-KSM yang di Bapak, Ibu, apa namanya, kelola itu. Mungkin masih ada data PMKS tadi. Data PMKS yang, nah ini, ada 26 kriteria atau 26 yang harus, yang masuk dalam PMKS. Apa saja yang ada di Bapak, tolong bisa informasikan ke kami. Biar kami bisa memilah dan memilih untuk selanjutnya bisa bersama-sama apa namanya, memberikan bantuan atau intervensi dan lain sebagainya. Kalau misalnya data itu memang atau masyarakat itu perlu cukup dari cukup dari warganya bisa dibantu, tapi mungkin ada juga yang harus memerlukan bantuan keperintah. Misalnya, kedisabilitasan. Misalnya, gitu kan ya, kalau misalnya, ya syukur-syukur sih, bagus-bagus sih, memang masyarakat KSM itu sudah bisa juga membantu kedisabilitasan dengan memberikan bantuan, misalnya kusi roda atau alat bantu dengar dan lain sebagainya. Tapi apabila belum, kan bisa mengajukan kepada kami, gitu kan, melalui bidang rehabilitasi sosial. ketika ini mau dibentuk, kemudian anak saya juga tim perumus waktu itu terkait dengan pembentukan KSM. Mungkin Pak? Pak Ceng tahu ya, Pak Ceng. Jadi memang, cuman memang kesininya itu jadinya lebih banyak sih sebenarnya yang inovasi-inovasi yang ada di KSM. Tapi memang sejarahnya dulu adalah kenapa dibuat KSM itu adalah sebagai wahana kesejahteraan sosial. Nah, itu harus digarisbawahi. Di mana KSM-KSM ini merupakan suatu kampung yang masyarakatnya itu memiliki kesuadayaan. Kemudian, partisipasi dan kesetia kawanan sosial. ranah kita di KSM itu adalah bagaimana tadi bisa membantu masyarakat yang ada di wilayahnya, di kampungnya itu, yang tadinya mungkin masuk ke dalam ranah biar ekonominya rentan, kemudian naik gitu. Jadi, itu yang sebenarnya utamanya di situ. Jadi, tidak hanya mandiri, tapi juga bisa mensejahterakan warganya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!